Halo selamat berjumpa lagi dengan kami Tiara Dea Bonsai Ini adalah hasil pangkasan jeruk kengkrit yang saya potong gundul Saya habiskan semua daun-daunnya sehingga yang terlihat semua batangnya Untuk menentukan gerak dasar daripada bakalan bonsai Jadi kita mesti mencari alur yang jelas jadi harus dipangkas habis Setelah ini saya menanti pertumbuhannya hingga tumbuh tunas-tunasnya Oke kita ikuti jalannya pemangkasan jeruk ini Kita akan melakukan sebuah Pemangkasan yang ekstra ekstrim Ranting-ranting dan daun pohon ini sudah sedemikian terlihat rimbun Tapi kita jangan takut untuk melakukan pemangkasan Karena bagaimanapun ribunya pada dasarnya pohon ini belum mempunyai alur gerak yang jelas Jadi kita harus melakukan pemangkasan Agar alur dari batang-batang yang akan kita gunakan nanti itu jelas semuanya Oke bagi kalian semua yang belum melakukan subscribe ke channel ini Silahkan kami mohon dukungan kalian semua untuk melakukan subscribe Dan jangan lupa like serta anda bisa komen Jangan lupa notifikasi lonceng untuk berlangganan ke channel kami Oke kita lanjutkan Memang sebetulnya untuk cara lebih praktisnya kita bisa Tidak saja memilih beberapa ranting dan membiarkan daun-daun tersebut tetap berfungsi untuk membentuk perantingan Tetapi kita berpikiran bahwa proses pembangsaan itu membutuhkan waktu yang lama Jadi kita mesti harus lebih select up lagi dan mesti bersatar menunggunya Sehingga masalah penggundulan atau menghabisi semua ranting dan daun itu menurut saya tidak masalah Karena nantinya akan tumbuh dan setelah tumbuh itu bisa saja ini lebih terarah Ini banyak sekali ranting-rantingnya itu simpang siur Jadi kita kalau mau menyeleksi dengan tidak menggunduli Itu tentu saja akan kita menjadi kerepotan memilihnya, menyeleksinya Karena pada dasarnya pohon kan mempunyai alur gerak Untuk menentukan alur gerak kalau tidak menghabiskan semua daunnya itu akan sangat susah sekali Ini batang-batangnya cukup tua sekali ya guys ya Pohonnya juga sudah sangat terlihat tua Dan ini setelah nanti saya gunduli kemudian saya akan mengganti media tanamnya itu Akan saya ganti dengan media tanam yang diperuntukkan untuk kurun ya Jadi tidak langsung saya pindah pot Tapi akan saya bikin wadah sementara yaitu patik menggunakan karung Dan nanti saya pindahkan ke dalam tanah Jadi sebagai kurun Sambil menunggu hasil nanti ketika daun-daunnya itu sudah mulai lebat Baru nanti kita pindahkan ke dalam pot Dan nanti kita bisa mengatur cabang-bercabang, ranting-beranting sampai ujung daunnya Itu bisa kita bentuk nanti sesuka hati kita Ini saya lakukan penggantian media ya Untuk sementara kita juga harus merapihkan akar-akarnya Agar akar-akar tersebut tidak desak-desakan di dalam pot Dan istilahnya akan bisa mengembang Jadi kalau tidak kita kurangi, tidak kita pangkas akar-akarnya Maka akar-akar tersebut akan kesusahan untuk berkembang di dalam kurun nanti Jadi kita harus memangkasnya Ketika akar-akar nanti kita pangkas Maka akan ada akar baru yang tumbuh Dengan harapan bisa menyuplai bahan nutrisi yang ada di dalam kurun tersebut Sehingga bisa pertumbuhan menjadi maksimal Ini kita pangkas satu persatu Tapi tidak kita habiskan Kita harus menyisakan beberapa akar serabut yang nanti bisa bekerja di dalam kurun Setelah kita rasa Kita sudah cukup beberapa akar kita pangkas Kita lalu menyediakan karung untuk diisi media tanam Yang kita harus mengikutkan tanah yang semula Yaitu agar tidak menjadi stress terhadap tumbuhan tersebut Kita harus mengikutkan tanah yang tadinya ada di situ Jadi jangan kita buang semua tanahnya Terima kasih telah menonton! Dan setelah dirasa cukup tanah-tanah tersebut Maka kita mulai menjahit karung tersebut Agar tidak erosi Dan tanahnya agar tidak berhampuran Jadi kita ikat dengan rafia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita harus memindahkan ke tempat yang terduh Agar tidak terkena panas atau tidak bersinggungan dengan matahari langsung Karena kalau bersinggungan dengan matahari langsung akan mengakibatkan layu Jadi kita harus menyimpan di tempat yang agak terduh Ini hasilnya Sampai bertemu lagi dengan kami Akhirnya sampai disini dulu Salam sejahtera Salam satu hobi untuk semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!